Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula dan aku Myra Hari ini kita akan do a makeup tutorial untuk makeup wisuda graduation makeup Sekarang lagi jaman-jaman ya graduation ya bulan-bulan, Mei, Jun, Julai itu waktunya graduation so kita udah create jaman waktunya So kita udah create 2 look ya satu, aku lebih create yang soft glam natural makeup dan aku juga, juga soft, actually glam aku glam look with a pop of color tapi ini dua-duanya itu timeless, classic look yang bisa dipake forever jadi pas kalian look back on your graduation photo gak bosen gak kuno, buat kalian yang pengen cari inspiration buat makeup wisuda keep on watching langsung aja, makeup wisuda ini tips untuk agar makeupnya long last, seharian gak akan meleleh sama sekali karena ini, this is your big day harus perfect ya hampir perfect dan juga pas your big day pasti banyak foto-foto banget you guys are gonna take a lot of pictures jadi ini juga makeupnya pasti will look good on photos mau flash, or anything, pasti bagus sebelum pake makeup, setelah pake moisturizer itu pake sunscreen SPF tapi mungkin karena takutnya nanti ada flash photography atau apa gitu jadinya biar aman gak apa-apa lah satu hari gak pake SPF to make sure gak ada flashback ya mendingan rather safe than sorry skip SPF langsung mulai ke makeupnya aku akan mulai dengan base primer my holy grail primer yang aku tau bakal keliatan flawless mukanya itu benefit professional kalau aku mulainya dengan brows karena aku gak suka megang-megang muka muluk pas makeupan aku akan pake brows dulu kan ini BLT brow definer yang warna dark brown aku sebenernya gak begitu suka brows yang homemade looking ini kan agak lebih creamy, tebel formula aku yang lebih suka yang natural tapi ini hari H kan makeupnya harus on point and then in real life sama foto-foto itu akan beda jadinya eyebrowsnya harus keliatan on click untuk foundation aku juga akan pake my holy grail yang aku tau kalo flash photos gak bakal flashback akan tahan lama seharian dan looks flawless aku akan pake my favorite Giorgio Armani Luminous Self Foundation shade aku 5.5 suka banget foundation ini karena finishnya itu medium coverage tapi tetep keliatannya kayak skin so buat kalian yang wisudanya outdoors under sunlight it still looks like skinny ya gak cakey next concealer aku pake concealer yang sama sama foundationnya ini Luminous Silk Concealer shade 4.5 aku gak terlalu suka pake concealer yang terlalu tebel apalagi kalo seharian to make sure that gak melt especially kalo panas banget jadi yang lightweight aja gambar alisnya udah selesai sekarang aku akan set ini important banget ini pake my favorite Guell brow cara ini yang warna lucid clear aku suka banget karena ini tuh seharian browsnya akan stay suka banget concealer ini very glowy and luminous tapi natural untuk spot concealer aku pake concealer yang lebih full coverage untuk spot concealnya aja aku pake something wake me up concealer ini shadenya ivory sekarang kita akan mulai base-nya muka untuk primer harus yang lengket banget di muka biar produk produknya semua lengket ini aku akan pake moth anti cakey gripping primer ini karena ada luminous-luminousnya dikit tapi lengket banget tacky untuk base aku mau yang human matte finish aku skinnya agak combination oily jadinya untuk yang matte tuh pas buat aku jadinya just in case aku mulai keringetan itu masih bisa oke lah aku akan pake something human breathable cushion ini finishnya matte tapi human matte jadinya very very natural sekarang to set everything aku akan pake powder ini eska flawless micro setting powder shadenya custard ini blurring effect tapi juga keep my face matte throughout the day jadi makeupnya lebih long lasting aku akan bake sedikit under the eye untuk concealer pake yang dari mother of pearl cover age high coverage creamy concealer in shade mn1 suka banget karena ini formulanya sedikit aja lebih berat untuk di blend pas aplikasi tapi artinya itu akan stay gak gerak seharian aku bakal let the powder stay on my face first biar bener-bener ke-bake so sambil nunggu powdernya nge-set aku akan do my brows aku akan pake Guell Eyebrow Pencil ini shadenya Savo Brown abis abis udah di blend concealersnya terus under eye creases sama smile lines udah hilang langsung aja perlu di set aku akan pake BLP face powder warna light beige karena aku suka banget karena ini matte sekali so seharian akan amazing kalo oils-oilsnya udah mulai keluar masih oke gak apa-apa stay put dan biar aku base yang gak bergerak sama sekali aku akan bake sedikit ya di under eye sama area hidung aku oke brows udah selesai sekarang set pake sama Guell yang lucid clear eyebrows selesai sekarang aku akan blend powdernya brush off semua area-area yang pasti gampang creasing aku bake dulu agak gila kan sekarang tapi gak apa-apa karena abis itu akan taro eyeshadow kita berdua mau mulai eyeshadow ya biasanya kalo mulai base duluan sebelum eyeshadow ini aku menggunakan teknik ini biar kalo ada fallout jatuh-jatuh ke ini bisa brush it away 2 in 1 ini kan aku bajunya agak ada merah-merahnya dikit nanti ada aku mau put a red lip di akhir-akhir ini for a pop of color jadi aku matanya mungkin lebih subtle lebih kayak neutral nude shades aku juga bakal pake neutral eyes karena kalo buat graduation taking photos mau make sure it's something that looks good i know will look good on photos dan juga classic classic timeless gitu jadi when you look back gak bosen gak kuno betul-betul dan mungkin main warnanya di bajunya kebayanya dressnya itu bisa warna-warni tapi mukanya mungkin lebih neutral ya so aku akan pake 2 palette SK Peach Palette dan juga Second Date Rude Nude aku akan pake something The Nobles Eyeshadow Palette always a goody neutral shades love it oh iya lupa sebelum itu kita akan prime matanya dulu kita gak punya primer sekarang jadi pake concealer aja gak apa-apa start off all over the eyelid crease neutral shade neutral brown sama lebih ke warm brownish tone terus all over the eyelid pake warna like bronzy pinkish all over the eyelid dari SK Peach Palette akhirnya aku mau pake my fingers aja biar lebih pop warnanya langsung aja aku akan pake warna dark brown aku juga akan pake warna dark brown on the outer dari Rude Nude palette eyeshadow yang tebal blend 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 aku balik lagi ke transition shade tadi pro bone sekarang aku akan pake warna nude dari Rude Nude lower lash warna dark brown yang tadi udah selesai very nice sekarang eyeliner ya eyeliner aku perlu yang jet black waterproof aku akan pake SK waterproof intense eyeliner sama aku juga perlu yang intense tapi aku perlu eyeliner aku tau gampang applynya and won't mess up my eye ya jadi ini pake utmost 2 in 1 eyeliner and serum iya mungkin pake trusted eyeliner ya hari H kalo udah susah-susah pake eyeshadow terus boom kita konsen dulu ya jadi diem ini eyelash extension aku kurang wow untuk big day seperti hari ini kayak hari ini ya gila kayak mau graduation aja buat hari graduation jadinya aku akan pake eyelashes tambahin lagi ini juga udah pake mascara dan bake-nya udah diilangin by the way pastiin lem bulu mata itu gak keliatan ya kalo kalian gini sekarang bronzer karena kita sekarang pucet banget kayak hantu gimana katanya kita bake ya jadi tambah putih lagi aku akan pake SK cheek palette yang warna bronzernya aku pake bronzer dari something ini yang Ego 3D contour bronzer shade eternal ini makeupnya sudah hampir almost seperti kayak makeup panggung stage makeup jadinya lebih agak tebel sedikit in real life di orangnya keliatannya kayak tebel banget tapi di foto-fotonya pasti akan berbeda banget akan jadi flawless banget move on to blush blush aku pake dari BLP ini adalah sunrise dan sunset highlighter blush aku akan pake both the highlighter and blush my favorite blush itu NARS Orgasm itu trusted banget flush of colornya bagus tapi aku udah ketemu dupe ini SK shadenya Malibu love it karena ada seperti NARS Orgasm ada shimmer shimmery nya gitu juga as you can see kita di makeup ini gak pake cream product sama sekali ya karena cream product itu lebih gampang melt kalau misalnya tebel lagi kalau panas-panas keringetan betul so powder it is so much difference kalau udah pake bronzer and blush langsung kayak gak pucet tadi kayak mucet banget inget tebelinnya blushnya di area-area cheekbone biar lifted look tuh ini terakhir baking untuk highlighter aku pake my favorite Becca Champagne Pop aku gak mau terlalu glittery jadinya still me glowing from within tapi ada shimmer-shimmer nya highlighter mungkin trendy ya jadinya gak perlu banyak-banyak aku juga pakein dari BLP war corner aku balik ke Esca palette karena highlighter mereka itu lebih glittery and bright kayaknya dihilangin dulu last step itu lips untuk lips aku akan go for pinky nude shade ini aku pake Sada matte lip color shade ya Toba karena kan ini bajunya warna merah jadinya untuk the pop of color itu di lips aku akan pake Esca Choco Red pengen pake matte lip ya karena lebih rapih kalo gloss itu bisa kayak mengkilat-mengkilat gitu gak perlu sih jadi harus reapply iya karena fokusnya is you not your glossy face gitu sebenernya di hari H aku pas graduation beneran aku aku pake red dress dan lips aku sebenernya lebih bright red ya tapi kalo kalian itu too much for you ini warna seperti ini Choco Red masih tone down merah tapi masih gak kayak ngejereng banget very pretty oke sekarang set everything all your hard work dan juga biar makeupnya last all day kita akan pake our trusted setting spray dari Urban Decay aku punya all nighter aku dislike lokal itu sebenernya ada yang bagus-bagus ya tapi kalo graduation aku gak mau main-main pokoknya harus yang kayak the best of the best ini bukan waktu untuk kayak eksperimen eksperimen nyoba-nyoba teknik baru no if you know it's gonna work do it jangan coba-coba oke ini final look makeup wisuda graduation kita actually aku pas graduation my actual graduation pake makeupnya mirip-mirip kayak gini sih mirip juga gini sih yang kayak aku bilang mungkin eyesnya juga natural very nice gitu terus tapi bibir aku lebih merah kan karena i wore a red dress aku usual neutral eyes neutral lips so that was my makeup look ini bagus i love it sih i would wear it again seperti kayak gini exactly pas aku makeup-an tadi aku mikirnya kayak pikir this is your actual graduation day dan juga makeup ini dijamin will look good in photos produk-produk yang kita tadi pake itu udah tested ya bakal look good photos dan juga last the whole day so jangan lupa flash test juga dan rambutnya di hairspray gapapa itu gak bagus untuk your hair tapi just do it for your big day it's once go all out so ya itu makeup look kita untuk wisuda buat kalian yang lagi nonton ini dan mau graduation soon congrats happy graduation yay mudah-mudahan semua sukses jadi ini inspo kita buat makeup wisuda and hope we see you on the next one bye sahabat cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih